Oke guys, kembali lagi ya guys ya Hari ini kita akan bermain Nextwood in Backroom Sandbox guys Dan hari ini kita akan melihat guys update terbaru ya guys ya Kalau kalian gak percaya, nih guys aku ambil screenshotnya Jadi ini ya update tanggal 8 kemarin guys Jadi versi 1.35 ya guys ya Apa saja yang dirubah dalamnya dan apa saja yang ditambah guys Penasaran? Like dulu ya guys videonya Oke, kita akan langsung saja guys Lihat-lihat seperti apa game yang sudah diupgrade ini Let's go! Oke guys, jadi aku pertama-tama masuk di mode editor dulu ya guys ya Kita lihat disini guys, apakah ada penambahan? Wah, kayaknya gak ada ya guys ya di mode editornya ini ya guys ya Lihat guys, tuh guys, ini kepalanya sama yang kemarin juga Terus aksesorisnya sama Platformnya juga masih sama ya guys ya Kayaknya di mode editor ini tidak ada upgrade ya guys ya Coba guys, kita lihat lagi yang terakhir yang sistemnya Ini kayaknya emang tidak ada ya guys ya Oke, untuk di mode editor kayaknya tidak ada perubahan guys Kita akan coba lihat langsung di mapnya guys Apakah ada yang terbuka? Wah, ternyata mapnya juga belum dibuka guys Seperti apa ya guys ya update-nya Oke, kita akan masuk di salah satu map dulu guys Kita akan coba yang di big city aja ya guys ya Karena di flat grace sudah sering guys Kita akan masuk di big city Let's go! Oke guys, aku sudah masuk di map big city ya guys ya Oke, ini kita lihat seperti biasa sama dengan sebelumnya guys Di sini tidak ada tombol-tombol baru ya guys ya Sama seperti versi yang sebelumnya guys Lihat speknya bisa berkurang sama guys ya Bisa berkurang juga guys Coba kita lihat settingannya Lock sensitivity, master volume, vibration Tidak ada yang berubah guys ya Di sini ada kartu penyimpanan yang ini Buat nge-set game-nya sama seperti sebelumnya guys Oke, kita akan langsung saja guys Lihat guys, seperti apa NPC-nya pada kali ini ya guys ya Kita lihat di enemy ini Apakah ada perubahan? Hmm, kayaknya tidak ada guys ya Tidak ada penambahan item guys di sini guys Tapi, di sini ada guys Ada di toilet ini Berarti kita bisa langsung membuat pasukan Skibi di toilet atau pasukan yang berpihak di tim kameramen ya guys ya Oh my god Kita akan buat di sini dulu Dan bisa disimpan di game Nanti akan masuk di sini guys Lebih ringkas ya guys ya Jadi, kita tidak usah keluar atau masuk ke lobby dulu guys Untuk membuat pasukan Skibi di toilet Atau pasukan Alice yang berpihak pada tim kameramen ya guys ya Oke, kita sudah melihat yang ada di tim Skibi di toilet guys Kita akan coba lihat seperti apa NPC yang ada di Alice atau tim kameramen guys Dan, ternyata guys Di sini ada satu upgrade ya guys ya Di Titan Clockman ya guys ya Padahal di next boot in space sudah ada duluan guys Jadi, di next boot in back room sandbox Agak lambat ya guys ya Di sini cuma ada Clockman Titan guys Misalnya sama dengan yang sebelumnya Sama juga seperti yang di sini guys Nih, kita bisa menambahkan pasukan Alice Yang di sini guys ya Tapi, ini masih di Skibi di toilet Tidak ada TV man ataupun kameramen dan juga speaker man ya guys ya Oke, kita sudah melihat yang di tim Alice Kita lihat di Cars mobilnya Kayaknya ini tidak ada perubahan juga ya guys ya Tuh guys, motor, mobil, mobil tank Ada cyber truck yang ini guys Aku tidak tahu guys apakah ini baru Atau sudah lama guys Soalnya kita jarang menggunakan mobil ya guys ya Kalau kalian tahu ini lama atau baru Silahkan drop di komen ya guys ya Ini oke banget guys sebenarnya guys ya Mobilnya, coba aku keluarkan dulu ya guys ya Boom, guys Seperti mobil-mobil masak ini guys Itu guys, tuh keren banget ya guys ya Coba guys, kita akan mengemudi Dalamnya guys, seperti ini guys Tuh guys, kameranya guys Wah, nabrak lagi guys Oh, kita mundur dulu Kayaknya ini mobil yang sedang trending itu guys Tuh guys, bentuknya oke banget ya guys ya Kita coba mengemudi dulu Sama seperti mobil-mobil yang lainnya juga ya guys ya Cuman beda modelnya aja guys Oke, kayaknya sudah cukup kita mengemudi ya guys ya Aku tidak terlalu jago mengemudi Kita akan mereview item yang selanjutnya guys Disini guys, coba guys Kita ke atas dulu guys Aku agak sulit disini ya guys ya Biar lapang guys Apa ini guys? Uh, apa ini? Uh, ada sejenis senjata itu guys Tuh guys, ada senjata Oke, kita akan lanjut mereview di building ya guys ya Disini kita jarang memakai juga ya guys ya Yang building ini Tidak tahu apakah ada item yang baru disini Atau tidak Coba aku akan spawn dulu si pohon ini disini Tuh guys Ini bagusnya buat konstruksi-konstruksi Atau membangun sebuah bangunan ya guys ya Oke, kita akan lihat disini Ini death, resurrection, immortality, mix scale, mix scale, virus, drop, dan drop amateur juga sama ya guys ya Tidak ada perubahan di syringes Alcheminnya masih fire dan water guys Tuh, tidak ada perubahan guys Satu lagi guys Kita akan coba lihat yang ada di next bootnya guys Wow guys, coba lihat guys Ini ada dua item terbaru yaitu pomni dan si jack ya guys ya Yang ada di amazing digital circus guys Tapi sayangnya ini hanya 2D ya guys ya Bukan 3D seperti yang ini dan yang ini guys Tapi kita akan coba nanti tonton iklan dan mengeluarkan pomni juga jack ini ya guys ya Oke, kita akan langsung saja guys mereview bagaimana kekuatan titan clockman yang ada di next boot in backroom sandbox ini guys Apakah dia lebih hebat daripada di next boot in space Oke, kita akan langsung saja mencari tempat yang lapang ya guys ya Biar kita lihatnya oke juga guys pertempuran titan clockman ya guys ya Oke, aku akan percepat dulu ya guys ya Let's go Oke guys, aku sudah menemukan tempat yang lapang ya guys ya Kita akan melihat pertempuran para titan disini guys Dan untuk kalian aku sudah tonton semua iklan ya guys Tuh guys, kekuali yang dua ini ya guys ya Karena ini tidak terlalu penting guys Tuh, pomni dan jack sudah aku siapkan juga guys Kita akan mengeluarkan pomni dan jack Tapi kita akan melihat pertempuran clockman titan ya guys ya Hari ini kita akan mengadakan pertempuran masal guys Tuh, banyak banget guys titan clockman ya guys ya Untuk pertama musuhnya ya itu kita akan tempurkan dengan titan tvman dulu guys Oke, aku akan mengeluarkan titan tvman disini ya guys ya Aku percepat aja guys biar kalian tidak terlalu lama-lama ya guys ya Let's go Oke guys, aku sudah menyiapkan titan clockman ya guys ya Disini ya guys ya Tuh guys, ini titan clockmannya kita hitung dulu Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada delapan guys Sedangkan titan tvman yang terimpeksi ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Uh, sembilan guys, lebihannya ya guys ya Biar guys, tidak apa-apa guys Kita akan melihat pertempuran mereka secara langsung di atas atap sini aja guys Biar kita tidak terkena imbas dari serangan mereka ya guys ya Sangat oke banget guys Disini guys, tempatnya guys Oke, kita akan langsung saja guys Melihat bagaimana pertempuran mereka dari atas sini ya guys ya Bentar guys, aku cari sudutnya Oke, uh, ini cukup oke banget sini guys ya Oke, kita akan langsung hitung mundur guys Untuk melihat pertempuran mereka Satu, dua, tiga, bertempur Kita lihat guys, uh, titan clockman dan titan tvman guys Saling menyerang guys ke arah depan semuanya ya guys ya Mereka sama-sama menyerang guys Kita lihat guys hasil akhirnya siapakah yang akan memenangkan pertempuran kali ini Apakah titan clockman atau titan tvman guys Uh, ternyata guys, titan tvman tumbang guys ya Tuh guys, uh, titan tvman walaupun jumlahnya banyak guys Ditumbangkan oleh titan clockman ya guys ya Dan hanya dua guys titan clockman yang berhasil bertahan ya guys ya Oke, ternyata titan tvman tidak bisa menahan serangan dari titan clockman guys Selanjutnya guys, kita akan menurunkan siapa ya guys ya Disini selanjutnya adalah titan speakerman guys Kita akan melihat guys bagaimana sepak terjang titan speakerman Untuk melawan titan clockman ini Oke, langsung saja kita akan menuju ke pertempuran selanjutnya Let's go! Oke guys, selanjutnya guys Kita akan melihat pertempuran antara titan speakerman Melawan titan clockman ya guys ya Aku pindah guys tempatnya guys ya Biar tidak bosan disini lagi guys tempatnya ya guys ya Tuh guys, aku sudah tuntikan virus ke arah pasukan titan speakerman guys Coba lihat guys disini guys Tuh guys, ternyata mereka menjadi jahat guys Kita harus berpindah tempat Jangan sampai kita terkena serangan oleh titan speakerman ya guys ya Oke, kita akan menonton pertempuran mereka dari atas sini aja guys Wah, kurang tinggi guys Nah, harusnya kita ke atas sana ya guys ya Aku ke atas sana dulu guys Biar oke guys view-nya guys Tuh guys, kita sudah berada di atas gedung ini guys Walaupun kurang ya nggak apa-apa ya guys ya Lebih baik daripada yang di bawah tadi guys Gedungnya guys Oke, kita akan langsung saja guys Lihat pertempuran titan speakerman melawan titan clockman ya guys ya Satu Dua Tiga Serang Oke, mereka menyerang guys Kita lihat guys disini guys Waduh guys, jatuh aku guys Kita lihat guys seperti apa pertempuran mereka guys Waduh guys Wah, kayaknya guys Titan speakerman Lebih kuat daripada titan clockman guys Waduh kita diserang guys Kita diserang oleh titan clockman guys Titan speakerman guys maksudnya guys Oke, kita akan berikan sutikan Meninggoy ini ya guys ya Sampai-sampai mereka meninggoy Satu Dua Tiga Waduh Tumpang semuanya guys Oke, sempat guys kita dikalahkan oleh titan speakerman ya guys ya Sama seperti nasib titan clockman guys Oke guys, titan clockman berhasil ditumbangkan oleh titan speakerman ya guys ya Oke, kita akan lihat guys seperti apa Keseruan pertempuran titan clockman melawan titan kameramen guys Kita akan langsung keluarkan titan kameramen melawan titan clockman Let's go Oke guys, disini aku sudah menyiapkan titan kameramen upgrade yang sudah terimpeksi ya guys ya Tuh guys, tandanya guys Ada mereka merah ya guys ya Dan ada kilat-kilat warna merahnya guys Kita akan lihat pertempuran dengan titan clockman ya guys ya Seperti yang sebelumnya kita akan pergi ke atas ini aja guys ya Sampai kita jatuh lagi ya guys ya Kecuali pertempuran antara mereka sudah berakhir guys Oke, kita akan melihat pertempuran mereka dari atas ini aja ya guys ya Oke, cukup guys Kita akan pindah senjata dulu Iya, oke Satu Dua Tiga Serang Oke guys, titan kameramen dan titan clockman sama-sama maju ke garda depan guys Kita lihat guys pertempuran disini guys Wow guys, sangat sengit sekali guys Uh, ternyata titan clockman juga bisa ditumbangkan oleh titan kameramen upgrade guys Tuh guys, coba lihat guys Uh, semuanya guys meninggoy guys titan clockman guys Kita coba turun ke bawah dan ternyata kita diserang oleh titan kameramen upgrade guys Kita berikan dulu guys, suntikan virus ini guys ya Uh, semuanya saja bisa Uh, nggak bisa juga guys Kita kalah jumlah dengan titan kameramen ya guys ya Oke, kita akan lihat bagaimana keseruan pertempuran antara titan clockman melawan tri titan guys Let's go Oke guys, aku sudah menyiapkan pasukan tri titan ya guys ya Mereka semua ini jahat guys ya Tuh guys, terkena virus ya guys ya Kita akan coba lihat dari atas gedung guys Kalau ternyata titan clockman kalah lagi guys Terpaksa guys Kita harus membangkitkan pasukan titan clockman lagi guys Dengan suntikan yang mana ya guys ya Immortality atau resurrection Nanti kita coba ya guys ya Oke, langsung saja guys Kita akan melihat pertempuran antara tri titan Melawan titan clockman Oke, aku akan cari tempat yang strategis dulu Oke, kayaknya segini cukup langsung saja guys Kita berikan tembakan peringatan bahwa mereka siap memulai pertempuran Satu Dua Tiga Mulai Oke guys, ternyata titan clockman maju bersamaan ya guys ya Walaupun tri titan terlambat sedikit guys Kita lihat guys pertempuran disini guys Apakah tri titan akan tumbang? Ternyata sangat izi-bizi sekuisi ya guys ya Tri titan menumbangkan titan clockman guys Oke, kita akan coba berikan resurrection disini guys Apakah ada dari beberapa titan clockman ini bangkit? Kita akan coba guys Undur dulu guys Berbahaya sekali guys Kita kecolongan guys Kita akan munculkan titan Bangkit guys Bangkit guys Semoga saja dia bisa menolong kita guys Enggak juga guys Kita bangkitkan lagi guys Para titan clockman guys Oke Hajar titan clockman Wah, kita diserang lagi Ternyata titan clockmannya tidak berguna sama sekali ya guys ya Walaupun sudah kita bangkitkan dengan Kuntikan warna hijau ini guys Tuh guys Tuh Ayo Kita akan Bangunkan lagi guys Bangun 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 Kita diserang Ternyata Ternyata Kita akan keluarkan mereka banyak-banyak ya guys ya Tuh guys Tuh Kita akan tempurkan si pomni ini Apakah bisa bertempur melawan pasukan kameramen dan pasukan si clockman guys Coba guys Satu lagi guys Mana pomni ini guys Tuh Satu pomni Tambah lagi guys Tuh guys Tuh guys Tidak terlalu asik guys Kalo nya 2D ini ya guys ya Gambarnya tidak hidup guys Oke Sudah cukup Nanti kita akan mengeluarkan titan clockman guys Mana titan clockman yang salah terus ini guys Oke Kita akan keluarkan disini Boom Oke Kita akan berikan tembakan peringatan Apakah titan clockman akan tumbang Satu Dua Tiga Boom Apakah Wuuu Pomni mengejar titan clockman guys Wuuu Coba Tidak 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 Kita melarikan dulu guys Jangan sampai kita tertangkap oleh pasukan pomni itu sangat memalukan banget guys ya Kita tertangkap oleh mereka seandainya ada black hole disini guys Kita akan sendot aja ya guys ya Wui 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 Waduh guys Tidak Mereka bisa melompat juga guys Rupanya guys ya Aku gak tau guys bahwa mereka bisa melompat ya guys ya Oke guys Kayaknya Untuk hari ini cukup sampai sekian dulu ya guys ya Kita mereview di next boot in backroom sandbox ini guys update nya ternyata titan clockman dan pomni juga jack ya guys ya disini dan kita juga bisa menggunakan pasukan skibiri toilet custom rakitan kita sendiri dengan langsung mengklik yang ada disini guys add elis atau si add toilet guys oke guys terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir sehat selalu sampai jumpa dan dadah